Attendees are in listen-only mode. Untuk pilih webinar pada pagi hari ini, kami memprediksikan bahwa IISG pada hari ini akan melemah terbatas dengan support level di 5.655 dan resistance di 5.948. Dan untuk market driver pada hari ini ada beberapa, salah satunya yang itu dari Turki, di mana lira sudah mulai naik kembali, sudah mulai breakout. Dan di mana ada kewaspadaan bahwa turunnya harga lira kemarin itu akan menunjukkan financial problem yang akan menyebar ke beberapa negara. Dan juga US dollar yang sudah berada pada posisi tertingginya selama 13 bulan kebelakang. Dan ada dari minyak crude oil, di mana tekanan dari tingginya harga US dollar dan meningkatnya harga US crude inventories. Dan juga adanya outlooknya semakin gelap terhadap ekspektasi dari turunnya demand dari bahan bakar. Untuk market news akan saya bawakan, pertama ada dari Cikarang Listrindo atau POWR. POWR berencana untuk menambah energi baru dan terbarukan atau EBT sektor perusahaan ingin mengembangkan pembangkit listrik yang menggunakan energi matahari. Terutama yang disimpan di atas bangunan atau di atas atap bangunan atau bisa disebut juga rooftop solar cell. Hingga akhir tahun ini POWR memprediksikan bisnisnya akan meningkat hingga 5%. Yang kedua ada dari Excel Aksiata atau EXCL, Excel telah menambah 25.000 menara BTS-nya atau Best Transceiver Station-nya hingga pertengahan tahun ini. Realisasi ini adalah 80% dari total target tahun ini yang mencapai 30.000 BTS. Yang ketiga ada dari Aces, Ace Hardware Indonesia. Pada bulan Juli 2018, Aces membukukan 13,7% penjualan peningkatan penjualan di setiap gerai atau same store sales growth, SSSG. SSSGI yang dicatat perusahaan bulan lalu meningkat 22% secara year on year dari 11,23% menjadi 13,7%. Dari awal tahun ini Aces telah membuat atau membangun 15 store baru sehingga total gerai Aces sekarang telah mencapai 159 gerai. Yang terakhir ada dari PPRE atau PP Presisi, PPRE telah membukukan 3,5 triliun rupiah kontrak baru hingga Juli 2018 atau 46,66% dari total target tahun ini. Beberapa proyek baru dari PPRE di bulan Juli ada gempol tol road, pembangunan gempol, jalan tol gempol di Jawa Timur dan Soekarno-Hatta runway proyek, proyek runway Soekarno-Hatta. Untuk foreign flow analisis. Kemarin asing mencatatkan net sale sebanyak 747,92 miliar rupiah sehingga akumulatif net sale year to date menjadi 45,2 triliun rupiah. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Zami. Kemarin ISG kembali melemah ya, sekitar 1,6% dan ya sudah tembus bawah level support yang cukup kritikal yang kita bilang kemarin sekitar 5,800. Sekarang nampaknya menuju skenario ke 3 dulu ya, ke 3 sekitar ya 5,730an ya. Apakah akan mantul setelah itu, bisa jadi atau malah akan menuju ke skenario ke 4 ya, mengarah ke 5,730an. Ya, 5,680an ya kurang lebih. 5,630an kurang lebih. Untuk technical recommendation ada, pertama ada pegas, pegas bisa coba trade by 1765 hingga 1800, TP1 1900, yang kedua 1950, lalu stop loss di 1675, dan yang kedua tekim trade by di 14750, target price pertama 15750, yang kedua 16600, dan yang kedua 16600, kemudian stop loss di 13750. Ya, nah demikian pilih webinar pagi ini, dan sebelum memasuki sesi tanya jawab, kebaiknya kita coba review technical recommendation pekan lalu, yaitu tanggal 8 Agustus 2018. Terima kasih. Ada harum, ITMG dan BSDE, harumnya trade by 2880, TP1 3050, yang kedua 3200. Harumnya tanggal 8, 2880, ya masuk memang entry point kita, namun terus memerah dan menurun ya harumnya, sehingga target price pertama tidak tersentuh dan langsung juga menyentuh level bawah stop loss. 2.800, yang kedua, ITMG 28950, trade by TP1 30.000, yang kedua 31.000. 28950, capaknya pas dengan harga open ya, tapi terus menurun, ITMG nya, dan gap down 2 hari lalu, sehingga target price juga tidak tersentuh ya. Dan yang terakhir ada, BSDE spec buy, 1335, lalu 1375 target price pertama. Sama juga, ya spekulasinya kurang berhasil, 1335 memang masuk ya, open pada harga, eh pada hari, pada tanggal 8 Agustus, kemudian juga terus menurun di BSD nya. Demikian, kurang lebih technical recommendation review, dan saat lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab, bagi bapak ibu yang punya pertanyaan dapat mengisi di question box yang tersedia. Terima kasih. Terima kasih. Iya, pertanyaan pertama dari ibu Lili ada LPKR FIN dan BKSL. LPKR nya memang belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya, walaupun sudah oversold LPKR. dan, ya, kalau ingin masuk, bisa buy on weakness saja, 340, 342, atau bisa hingga 325. Resistance akan mengarah ke harga sekarang, 350 kurang lebih, dan selanjutnya ke ME 20 harinya, 38375 kurang lebih. Lalu, FIN nya, FIN nampaknya, akan terkoreksi dulu, yang sudah memasuki fase sideways nya ya, setelah beris. Sekian lama, FIN, ya, sebaiknya di avoid saja dulu, takutkan, belum terkonfirmasi, MSCD signal lainnya. akan, eh, akan, eh, men-deadcross, MSCD line, takutkan, akan terus menurun di FIN. Lalu, BKSL. BKSL juga nampaknya akan terkoreksi dulu. Kita ingin masuknya, tunggu di bawah saja, enaknya 115, yang dekatnya, lalu, bisa hingga, ya, 105 kurang lebih. Di BKSL ditunggu saja. Lalu, Bu Vivi, ada MEDCO, SRIL, WETON. Ya, MEDCO nya, Memang harap-harap cemas, takutkan, ya, Fase sideways ini akan berakhir, ya, dan melanjutkan trend berisnya, jadi, ya, tunggu nanti pada pembalikan arah, ya, dan tekanan jualnya meredah, bisa masuk lagi di MEDCO. Lalu, SRIL. SRIL. SRILnya, ya, cukup volatile juga, dan, ya, kalau, sudah punya, bisa manfaatkan jualan terlebih dahulu, ya, 3, 4, 5, bisa keluar, 3, 4, 5, hingga, ya, 3, 4, 6, bisa jualan dulu di SRIL. Lalu, Pak Cesar Hidayat, Hidayah, Antam, Rals, PNBS, Friend, kita batasi tiga pertanyaan, Pak, ya, kita akan bahas Antam, Rals, dan PNBS-nya, Antam-nya, ya, masih, terus tertekan, ada tekanan jual yang, berhari-hari, ya, bisa jadi terus-menerus, kemungkinan, akan mengarah ke 800, terlebih dahulu, kalau patah, bisa menuju ke, ya, 780-an, lalu, SRIL, eh, Rals-nya, Rals-nya, ya, turun lumayan dalam kemarin, memang, masih dalam fase sideways-nya, Rals, tetapi tunggu saja konfirmasi, kalau breakdown dari, harga 12.70 ini, bisa-bisa, ya, patah balik, bisa menuju trend bearish, ditakutkan, jadi, wanti-wanti saja, di Rals, tunggu nanti ada pembalikan arah, boleh masuk lagi, dengan PNBS, PNBS-nya, pangnya masih akan terkoreksi lagi, masih pelan-pelan menebal, MSUD histogram-nya, ya, bisa-bisa, akan mengarah ke level bottom sebelumnya, sekitar 60 rupiah, demikian Pak Cesar, dan selanjutnya, Unilever Pak Ahmad Barun, level termasuk, ya, top loser juga kemarin, turun sekitar, ya, 3,8%, lumayan banyak dalam sehari, untuk yang mau masuk, jangan dulu sebaiknya, kan terus membentuk bottom yang baru, yang masih dalam, trend bearish yang berkelanjutan, di Unilever, bisa-bisa mengarah ke, 39 ribuan, hingga, ya, 37, 900 kurang lebih, jadi, itu, saya saja kembalikan arah, takutnya membentuk bottom yang baru, Unilever, lalu, Pak Junior Gunawan, LSIB, BWPT, dan PT BA, LSIB, kalau masih punya barang, coba, bisa jualan dulu, sekitar harga sekarang, boleh, 1180 hingga, 1200, akan terkoreksi dulu, LSIB, jadi, bisa dimanfaatkan, buat jualan dulu, lalu, nanti kalau mau masuk, bisa, di bawah, nanti, 1050-an, masuk boleh di LSIB, BWPT-nya, BWPT-nya, ya, ya, sedikit, lebih sedikit, minim maksudnya, kenaikannya, kalau, masih punya, bisa manfaatkan, untuk jualan saja dulu, 218 hingga 220, manfaatkan, take profit dulu, dan nanti, kalau mau masuk lagi, bisa masuk di, 197, di BWPT, lalu PT BA, PT BA, lumayan tertekan, kemarin, 14% penurunan, PT BA kemarin, dan juga termasuk, net sale asing, terbanyak, itu sekitar, 276 miliar, ya, moga-moga, sudah keluar kemarin-marin, yang punya PT BA, kalau masih, belum, masih nyangkut, maksudnya, coba, nanti, jualan, manfaatkan, kalau ada swing, 42, 40, hingga, ya, 43, 50-an, bisa manfaatkan, jualan dulu, di PT BA, takutkan, ya, malah patah, dan berbalik arah, PT BA-nya, lalu, selanjutnya, Pak Puto Sembiring, PT BA, WUT, PT BA-nya, ya, barusan, WUT-nya, WUT-nya, ya, memang, gugi ya, kemarin, hari ini, nampaknya, akan, terkoreksi dulu, jadi, waspada, kalau mau masuk, nanti saja, tunggu, nanti, adalah, pembalikan arah, bisa-bisa, ya, menurun hingga, 490-an, di, Pak Surya Wijaya, BKSL hold, atau part loss, saya beli di, 134, kita lihat, BKSL-nya, ini, 134, ya, tanggung, sebaiknya, jangan di cut loss dulu, Pak, bisa, coba, ya, 132, hingga, 135, 136, saya coba, jadikan level target price, ya, memang, 134, kurang lebih, ya, sama dengan, resistance, sama dengan, MA 9, maupun MA 20 hari, dan juga bisa jadikan level resistance, dan target price, juga, jadi, tunggu, ya, ada swing ke atas, 133, 2, hingga, 135, level cut loss, mungkin, bisa di level, 118, 117, kurang lebih, di, BKSL, lalu, Pak, Robertus, Adaro, BBRI, dan, PTBA, PTBA-nya, Pak Robert, dan, Adaro-nya, dan, adaro-nya, lupaknya, akan terkoreksi, dulu, setidaknya, hingga, 1750-an, 1750-an, ya, hingga, 1680-an, di, adaro-nya, masih, dalam, tekanan jual, nanti, tunggu, tekanan jual, meredap, kalau, masuk lagi, di, Adaro, BBRI-nya, BBRI, memang, ya, menghijau, kemarin, kita lihat, kalau tidak salah, BBRI, ya, masuk netbay asing, ya, walaupun, sedikit, hanya, 16 miliar, tapi, ya, lumayan positif, kalau, ingin masuk, boleh saja, di, 3130, atau, 3150, boleh juga, nanti, keluar di, 3225, selanjutnya, jika, break up, break out, nah, dan, selanjutnya, mengarah ke 3345, BBRI-nya, lalu, selanjutnya, Nur Widianingsi, BSDE, dan KLBF, BSDE-nya sudah, KLBF-nya, mari kita lihat, KLBF-nya, ya, harap-harap, cemas juga, kalau, terus menurun, ditakutkan ya, akan menghabiskan fase sideways-nya, dan menuju, melanjutkan bearish, sudah bisa diwati-wanti ya, level low selanjut, sebelumnya, kurang lebih, 1150, kalau, breakdown dari situ, ya, confirm akan, kembali bearish, bu, Reni, BBRI-nya sudah, dan rasanya juga ya, harumnya, harum, memang masih, negatif, MSCD histogram-nya, kalau, mau masuk, amannya memang, buy on witness, 2415, 2415, buy on witness, nanti resistance, ke, 25, atau 2675, hingga, 2750, MBSS Bulinda, dan, Imas Era, MBSS, MBSS, masih memuji support-nya, 715-an ini, kurang lebih, support, dan, selanjutnya, resistance, kalau, ya, kalau mau masuk, memang, tunggu, agak-agak ini, agak-agak, cemas, memang masih, Instagram-nya, masih, minus, MSCD Instagram, dan juga, signal line, sudah memotong, MSCD line, bukan, malah terus, breakdown, daripada, 715 ini, jadi, ya, tunggu nanti aja, membalikan arah, dan juga, sudah, meski fase overshot, bisa masuk lagi, di MBSS, imas, dan eranya, imas, tipis-tipis saja, pergerakannya, dan, memang, ya, masih dalam tekanan jual, beberapa hari, ini, tekanan masih berlanjut, ya, tekanan jualnya, bisa-bisa mengarah, ke 2, 380, hingga, 20, 20, 90, kan, lalu, era, eranya, boleh menghijau, ya, hari ini, boleh, buy on witness saja, kalau ada, kesempatan, 2670, 2670, nanti, resistance ke, 28, 85, hingga, 3000-an, kurang lebih, demikian, eranya, mulindah, Pak Fajar, PTBA-nya, sudah ya, dan, Aali, Aali, nampaknya, nampaknya, penguatannya, masih, ya, akan, sedikit minim, kalau sudah punya, bisa, jualan, di, 12, 5, 12, 4, 30, dan, 12, 500, kurang lebih, bisa dimanfaatkan, untuk jualan, di, Aali, nanti, bisa masuk kembali, 11,600-an, Pak, Ali Hilmi, Imas dan Telkom, Imasnya, barusan sudah, Pak, TLKM, TLKM, cukup, ya, atraktif ya, sudah mulai, sudah oversold, enak, buy on weakness, 3, ya, 3, 3, 40, hingga, 3, 2, 80, memang enaknya, masuk sekarang, ya, boleh juga, 3, 3, 90, nanti keluar di, 3, 4, 80, terlebih dahulu, 3, 4, 80, kalau misalnya, terus breakout, mengarah ke, 3, 6, 60, kurang lebih, tekim, Pak, ID, Chandra, tekim, hold saja, kalau sudah punya, nah, tergantung, average, Bapak juga, sebetulnya, kalau misalnya, masih, ya, masih berpeluang, untuk, naik, bisa, jadikan, level target price, hari ini, termasuk juga, dalam, technical recommendation, Tukim, 15, 750, bisa ditunggu, lalu, target price kedua, 16,600, ya, 15,750, hingga, 16,600, bisa ditunggu, Pak, ID, tempatnya, pertanyaan-pertanyaan, sudah, habis terjawab, dan, kita sudah, his saja, dan, kalau ada, Pak Pranit, no, akra, BB10, HMSP, akranya, mari, akranya, masih, dalam, tekanan jual, ya, terus-menerus, Pak, tunggu, tekanan jualnya meredah, dan ada, indikasi kembalikan, nanti, boleh masuk, di akra, saat ini, belum, nampaknya, selanjutnya, BBTN, BBTN, kalau sudah punya, bisa jualan dulu, Pak, 26,50, bisa dimanfaatkan, level target price, nanti, bisa masuk lagi, 24,80, hingga, 23,10, kurang lebih, dan, HMSP, 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 ya, setelah, beberapa hari, tekanan jual, sudah mulai menghijau, tapi, ya, tunggu, 1, 2 hari dulu, bagaimana, pergerakan, candlesticknya, supaya aman, kalau menghijau terus, bisa ikut beli, resistance selanjutnya, ke, 36, atau, 37, lalu, yang kedua, 38, kurang lebih, HMSP, kurang lebih, demikian, semoga, Philip webinar pagi ini, dapat, bermanfaat, bagi, bapak ibu sekalian, dan, menjadi, acuan dan, rekomendasi, trading, dan investasi, bapak ibu, dan, akhir kata, saya sudah, saja, Philip webinar pagi ini, selamat pagi, dan, salam, cuan, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi,